Ya bolok kita kembali di Arek News. Bolok ceruk potensi bisnis di bidang industri kreatif masih terbuka luas untuk digara pelaku usaha di Indonesia. Hampir dua tahun pandemi COVID-19 membuat panggung hiburan dan event sempat terhenti. Saat ini mulai mengalami kenaikan seiring permintaan pasar yang semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh Aldo Adela, seorang entertainer dan edukator asal Surabaya yang membeberkan trik dan tips sejak pertama ia terjun ke industri kreatif dan hingga kini menjadi seorang entertainer. Beberapa tahun belajar dengan mulai mengisi acara yang awalnya gratisan, dibayar hanya pakai nasi kotak, akhirnya Aldo berhasil menjadi pesulap profesional. Dengan jam terbang yang mulai padat, membuat Aldo tak butuh waktu lama untuk dikenal publik luas. Terhitung sudah hampir 10 tahun, Aldo mendalami dunia sulap, dari usia kepala dua hingga saat ini berkepala tiga. Ia banyak mengendal berbagai event mulai dari puluhan orang, peserta hingga ribuan orang. Aldo Adela harus menerima kenyataan pandemi COVID-19 membuat panggung hiburan dan event sempat terhenti. Hampir dua tahun panggung hiburan dan event sepi. Kini Aldo Focus menjadi seorang entertainment dan edukator dengan tujuan dapat mengajarkan dan mengedukasi pelaku UMKM secara praktek langsung dengan mentoring melalui kreatif agensi miliknya. Dan sosial media, konten creator gitu. Dan puji Tuhan ya, Alhamdulillah. Sekarang saya sudah punya itu pengikut di sosial media total itu sekitar setengah juta lah. Dan kalau video viewers, video saya sudah diputar itu sekitar lebih dari 100 juta kali. Nah itu, jadi saya lihat dari sosial media itu potensial banget ya sekarang ya. Karena itu, saya lebih fokuslah jadi entertainer, saya juga jadi educator. Saya mengedukasi orang-orang secara gratis melalui video-video konten saya. Tapi kalau teman-teman mungkin orang-orang yang sudah lihat konten saya tertarik dan ingin pelatihan lebih lanjut, nanti bisa kontak ke manajemen saya. Itu sih saya suka. Kreatif agensi ini akan membantu pelaku UMKM yang memiliki bisnis online untuk lebih fokus marketing sales operasional saja tanpa memikirkan konten digital marketing yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang bergabung dalam event organizer milik Aldo. Dari Sidorjo, November Soendra, Rek TV melaporkan. Sebenarnya sehari sepuluh orang itu bisa lho. Coba seperti...